Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Santri-santri Madrasah Sanawiyah Kudusiyah khususnya kelas 9 pada semester ganjil ini pada pertemuan pertama kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu hukum bacaan mat baik dari segi pengertian pembagian dan contoh-contohnya dan juga nanti akan dilanjutkan dengan pengecualian-pengecualian hukum mat itu tidak berlaku baik yang pertama seberapa penting kita belajar hukum bacaan mat bacaan mat sangat penting karena merupakan ilmu atau teori yang dasar yang harus dikuasai oleh santri-santri ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran kenapa? karena kalau ada orang yang membaca Al-Quran dan bacaannya ternyata salah penempatan hukum bacaan mat artinya ada ayat yang seharusnya dibaca mat tetapi tidak dibaca mat maka orang tersebut biasanya langsung dianggap langsung dinyatakan dia itu belum bisa membaca Al-Quran karena sangat jelas sekali kesalahannya maka inilah pentingnya kita semua belajar hukum bacaan mat tema atau materi pada kesempatan ini yang pertama adalah pengertiannya apa itu mat? secara bahasa mat adalah berarti panjang atau tambah atau memanjangkan dan lain sebagainya sedangkan secara istilah mat adalah memanjangkan mat adalah memanjangkan suara bacaan Al-Quran pada huruf-huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mat penjelasannya ada huruf-huruf hijaiyah dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibaca panjang ketika bertemu dengan huruf mat apa itu huruf mat? huruf mat jumlahnya ada tiga jumlahnya ada tiga yang pertama adalah Alif ini Alif bukan Hamzah huruf mat yang pertama adalah Alif yang kedua yak dan yang ketiga adalah wow namun tiga huruf ini harus memenuhi syarat hukum bacaan mat apa itu? ada dua syarat utama hukum bacaan mat yang pertama jika huruf mat tersebut adalah Alif maka harus didahului dengan Harokat Fathah atau jika huruf mat tersebut adalah yak maka harus disukun dan didahului dengan Harokat Kasroh atau jika huruf mat tersebut adalah waw maka harus disukun dan didahului dengan Harokat Dhamma syarat yang kedua adalah setelah huruf mat baik Alif waw atau yak tidak berupa Harokat Sukun atau Tashtid saya ulangi setelah huruf mat tidak berupa Harokat Sukun atau Tashtid ini berlaku ketika huruf mat tersebut berada di tengah kalimat atau tengah bacaan berikut adalah contoh bacaan mat yang terdapat dalam surat Atin mari kita baca bersama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وَضُّرِ سِنِينَ وَهَذَا الْبَلَةِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْقَمِ الْحَاكِمِينَ بَلَا وَأَنَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Dalam contoh, dalam surat Atin ada beberapa contoh bacaan Mat Yang pertama adalah Wattini Ada Yaksukun didahului dengan Harokat Kasro Wazzaitun Ada Wawusukun didahului dengan Domah Waturi Ada Wawusukun didahului dengan Harokat Domah Si, Nin, Si Ada Yaksukun didahului dengan Harokat Kasro Nin, Ada Yaksukun didahului dengan Harokat Kasro Waha dhal baladil amin Waha dha Waha dha H ini termasuk Mat Bacaan Mat Karena hanya ada Alif atau Fathah Panjang Ini juga disebut dengan Bacaan Mat Waha dhal baladil amin Ada Yaksukun didahului dengan Harokat Kasro Demikian selanjutnya sampai akhir ayat Silahkan diperhatikan sesuai dengan apa yang ada dalam gambar Kemudian kita akan belajar tentang pengayaan yang terdapat dalam satu kitab Tajwid Yaitu Hidayatus Sibian Disitu ada beberapa nazuman Di antaranya menjelaskan tentang Macam-macam huruf mat dan syarat-syaratnya Mari kita baca nazuman tersebut Wa ahruful matdi thalathun tusafu Alwawuthummal yauthummal alifu Wa syarduha iskanu wawin ba'dadom Wa saknuya in ba'da kasrin multazam Wa alifun mim ba'dadifadhin wa ku'a Wa lafzunu hiha likullin jama'a Dalam tiga bet diatas diselaskan bahwa Huruf-huruf mat itu ada tiga Yaitu wawu Yak kemudian alif Syarat-syarat bacaan mat adalah Wawu disukun Didahului dengan domah Atau yak sukun didahului dengan kasroh Atau alif didahului dengan harokat fathah Contoh dalam nazuman ini adalah Lafal nu hiha Nu ada wawu sukun Didahului dengan domah Hi ada yak sukun didahului dengan kasroh Ha ada alif didahului dengan harokat fathah Kemudian perhatikan ada contoh-contoh potongan ayat Yang bisa kita lihat dalam layar Yang pertama Wahadhal baladil amin Yang kedua Lakud khulakunal insana Yang ketiga Illalladhinah Yang keempat Wa amilus shalihati Yang pertama Wahadhal baladil amin The Ini ada huruf alif Didahului Harokat fathah Tetapi tidak disebut dengan bacaan mat Kenapa Yang kedua Lakud khulakunal insana Khulakna Ada potongan ayat na Ada alif Didahului dengan harokat fathah Akan tetapi Ini tidak disebut dengan bacaan mat Kenapa Yang ketiga Illalladhinah La Illa Ada Lafal la Ada alif Didahului dengan fathah Akan tetapi Tidak disebut dengan bacaan mat Kenapa Yang keempat Wa amilus shalihati Amilu Ada potongan ayat Lu Ada wau Sukun Didahului dengan harokat Dommah Akan tetapi Tidak disebut dengan bacaan mat Kenapa Keempat contoh ini Tidak disebut dengan bacaan mat Dikarenakan Setelah Huruf mat tersebut Berupa Harokat Sukun Atau Tashdid Untuk yang contoh yang pertama Wahadhal baladil amin Setelah Huruf mat Berupa Sukun Untuk contoh yang kedua Lakot khulakunal insana Setelah huruf mat Berupa Sukun Yang ketiga Illalladhinah Setelah Huruf mat Ternyata Berupa Tashdid Wa amilus shalihati Juga setelah huruf mat Berupa Tashdid Maka Ketika tidak memenuhi syarat Syarat Bacaan mat Huruf mat tersebut Huruf mat tersebut Tidak Dibaca Panjang Demikian Materi Pada Kesempatan Yang pertama Kali ini Semoga ada Manfaatnya Silahkan Dipelajari Secara Berulang-ulang Rajin Membaca Al-Quran Sehingga Kita Dalam Membaca Al-Quran Tidak Atau Jangan Sampai Salah Penempatan Hukum Bacaan Mat Demikian Setelah Materi Ini Selesai Silahkan Dilanjutkan Dengan Mengerjakan Beberapa Pertanyaan Atau Soal Yang Sudah Saya Siapkan Di Bawah Video Ini Selamat Mengerjakan Semoga Kita Senantiasa Mendapatkan Kesehatan Rahmat Dari Allah Assalamuala Terima kasih.